Salat merupakan rukun Islam yang kedua dan memang satu-satunya ibadah kata para ulama' yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada umat Islam, umat Muhammad s.a.w. yang diterima di langit adalah salat, sementara ibadah yang lain semuanya di bumi, semulia apapun ibadah itu semuanya Jibril alaihissalam yang membawanya dari langit, tapi salat Nabi s.a.w. diundang secara khusus untuk datang ke langit, dan sudah masyur kisahnya tentang Israq Mi'raj, bagaimana Nabi s.a.w. dihibur oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah beliau merasa sedih sekali, dikenal dengan amal huzun, tahun kesedihan, karena pada tahun itu Nabi s.a.w. kehilangan dua orang yang dicintainya, pertama Abu Talib pamannya, yang selama ini mendukung dakwanya dan meninggal dalam keadaan kufur, sementara yang kedua adalah istrinya Khadijah r.a. yang sangat luar biasa pengorbanan cintanya, kasih sayangnya, pengorbanan hartanya, dan telah dikarunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak dari Nabi yang mulia, enam orang anak, akhirnya meninggal pada tahun itu dan dikenal dengan tahun kesedihan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi kita Muhammad s.a.w. dengan dua kejadian besar, yang pertama kejadian masuk Islamnya jin Nusaibin, jadi ada jin dari wilayah Irak namanya wilayah Nusaibin, jumlahnya banyak, dan jin ini cara berimannya cuma mendengarkan ayat, yang sudah beriman dasarnya kepada risalah Nabi sebelumnya, lalu mereka beriman, lalu mereka langsung menjadi da'i di kaumnya, kemudian yang kedua kejadian Islam Iraj, di mana Nabi s.a.w. dinaikkan ke langit dan menerima perintah sholat, tentu panjang lebar ceritanya, yang kita ingin diberatkan bukan kisah Islam Irajnya, tapi bagaimana Nabi s.a.w. menerima perintah sholat itu di langit, dan ibadah yang lain adanya di bumi. Sholat ini didefinisikan oleh para ulama adalah gerakan dan ucapan tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat sebagaimana kita tahu, banyak sekali jenisnya, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau yang wajib, dimulai dari yang paling afdal adalah lima waktu sholat, kemudian diikuti dengan sholat jumat. Kemudian datang setelahnya sholat-sholat yang mendekati wajib, atau lebih tepatnya fardu kifaya. Wajib tapi tercukupkan dengan siapapun yang mengerjakan. Misal, kalau sudah ada segelintir muslimin yang kerjakan, maka hukumnya sudah gugur. Tapi kalau tidak ada yang kerjakan, maka sifatnya wajib. Seperti sholat istisqa, minta turun hujan. Seperti sholat gerhana, sholat khusuf dan khusuf. Kemudian seperti sholat jenazah. Ada yang sunnah sangat ditekankan. Seperti sholat tahajjud, sunnah mu'akkad namanya. Tahajjud, sholat duha, sunnah rawatib, sholat-sholat qobliya dan ba'diya. Ini semua sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kemudian ada juga sholat yang nafilah. Nafilah artinya tambahan. Seperti masuk di dalamnya ada urama yang merincikan seperti sholat taubat, sholat wudhu. Ini sholat tambahan. Itu kurang lebih definisi sholat dan macam-macamnya. Baik, kita fokus kepada sholat yang ditekankan di sini. Yang membuat seseorang itu berbuat dosa besar kalau dia meninggalkan sholat yang wajib. Sholat yang wajib. Dan meninggalkan sholat ini teman-teman ada dua hukum. Ada yang sampai pada tingkat kufur. Ini orang yang bangkang. Nggak ada perintah sholat. Dia bangkang. Maka ini sudah sampai pada tingkat kufur. Dia harus ngurangi syahadatnya. Kalau dia meninggalkan sholat, males-malesan. Kapan dia mau dia sholat, kapan dia tidak mau enggak, kapan diawasin dia sholat. Maka ini hukumnya dosa besar. Imam al-Zabi mengatakan, meninggalkan sholat, diangkat pertama dalil oleh beliau surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60. Maka datanglah sesudah mereka. Jadi ada orang-orang kalau tidak sholat, maka apa yang terjadi? Akan datang generasi juga yang tidak sholat. Keduanya buruk nih. Pengganti yang jelek akan lahir dari orang-orang yang tidak sholat tadi, karena penggantinya juga generasi mereka nanti akan menyanyiakan sholat. Dan akhirnya, setiap orang yang menyanyiakan sholat akan menuruti hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan dan kesusahan hidup. Kecuali orang yang sempat taubat, lalu beriman kepada Allah, lalu beramal salih. Maka merekalah orang-orang yang nanti kalau meninggal akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didolimi sedikitpun. Allah SWT juga berfirman di dalam ayat yang lain, surah Al-Ma'un, ayat 4 sampai ayat 5. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Maksudnya adalah, orang-orang yang lalai dari sholatnya, kata ulama tafsir, adalah orang-orang yang sengaja menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya. Ini masuk dalam ancaman. Atau, orang yang sengaja males mengerjakan sholat, kecuali kalau dilihat oleh orang atau diawasi. Maka masuk dalam ancaman surah Al-Ma'un tadi. Juga orang-orang yang tidak sholat, kalau meninggal tidak sempat taubat, walaupun itu dia hanya males-malesan, dipastikan akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Dalam surah Al-Muddathir, ayat 42 sampai ayat 43, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana para malaikat menjaga neraka sakar, ada neraka khusus untuk menyiksa orang-orang yang tidak sholat, namanya neraka sakar. Dikatakan, Masalah kakum fi sakar, qalu lamnaku minal musallin. Para malaikat nanti akan bertanya, kepada orang-orang yang masuk ke dalam api neraka tadi, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakar ini? Maka mereka sendiri menjawab, mengatakan, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nabi kita Muhammad SAW, mendekankan sekali sholat, dan menjadikan tolok ukur, kesolehan seseorang, dan perbedaan dasar antara keimanan dan kekufuran adalah sholat. Sabda beliau, yang beliau sampaikan dalam hadith riwayat trimidi dalam kitabul iman, An-Nasai juga menyebutkan dalam kitabul sholat, dan beberapa perawi hadith yang lain, kata Nabi SAW, al-ahdulladhi bainana wa bainamussolah, fa mantarakah hafakat kafar, perjanjian dan perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang yang kafir, adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Maksudnya disini secara, membangkang atau jahdan. Di antara sholat-sholat itu, ada juga hadith yang lain berbunyi, bainal abdi wa bainasyir kitarkus sholat. Hadith ini diriwayatkan oleh imam muslim dalam kitabul iman. Antara seorang hamba dengan kemusyrikan, dengan dosa-dosa berat, yang bisa membuat ketal dapin neraka adalah meninggalkan sholat. Artinya orang yang rutin menjaga sholat, dia akan jauh dari kemusyrikan. Di antara hadith yang lain juga disebutkan, riwayat imam Ahmad dan al-mundiri, juga al-bayh haki. Dan mereka semua menilai hadith ini suhi. Kata Nabi SAW, Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka sungguh dia telah mencabut jaminan Allah dari dirinya. Atau dalam makna lain, sungguh jaminan Allah agar dia bisa mendapatkan rezeki pada hari itu, selamat pada saat dia meninggal masuk ke dalam surga, tercabut. Karena tidak, sholat lagi. Kemudian di antara sholat, lima waktu itu, sholat yang paling afdal adalah sholat asar. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, Jagalah selalu sholat-sholat kalian, terutama yang diwajibkan, terutama, yang lagi, ditekankan lagi, sholat yang pertengahan. Kata ulama, pertengahan adalah asar. Yang lebih kuat pendapat adalah asar. Karena, waktu pagi, itu dihitung subuh dan duhur. Dan waktu petang dihitung maghrib dan isya. Maka asar berada di tengah-tengah. Juga ada hadith Nabi SAW. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Manakibus Salah. Kata Nabi SAW, Man fatadhu sholatul asri habita'amalu. Barang siapa yang luput melaksanakan sholat asar, maka dalam bentuk pengingkarannya, memang dia tidak mau sama sekali mengerjakannya, maka amal ibadahnya yang lain akan dihapus atau gugur. Akan menggugurkan semua ibadah dia yang lain. Kemudian saya ingin titip beratkan di sini kepada teman-teman, masalah sholat, ada juga hal-hal yang ingin saya tambahkan yang harus diperhatikan. Seperti misalnya, usahakan selalu sholat di awal waktu. Maksimalkan itu. Jadi usahakan dijadwalkan. Lebih penting, bahkan dijadikan sebagai momen lebih penting daripada makan pada saat kita lapar. Yaitu dengarkan azan sudah ada di masjid. Terutama bagi laki-laki. Bagi perempuan sudah stand by tentu di sejadahnya. Kalau di masjid-masjid, kalau musalah kantor, musalah kantor, kalau rumah dia di rumah, ya dia di rumahnya. Maka harus maksimal. Usahakan azan, tidak ada aktivitas yang lain. Para sahabat Nabi Ridwanullahi Alayhim, kalau sudah mendengarkan azan, mereka berhenti dari segala aktivitas. Jangan lain yang dikerjakan. Mereka langsung menuju ke sholat, karena itu panggilan dari Allah. Hadis Bukhari berbunyi, Nabi S.A.W. mengatakan, pada saat ditanya amal apa yang paling Allah cintai, maka beliau mengatakan, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktunya. Kemudian hadis yang lain juga, dan saya sarankan teman-teman, lakukan walaupun sekali seumur hidup. Kata Nabi S.A.W. Siapa yang selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ikhram imam, maka dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Insya Allah tidak akan pernah dustas seumur hidup, tidak akan pernah memungkiri janji, dan tidak akan pernah juga, dia mengkhianati amanah. Dia mengkhianati amanah. Yang kedua teman-teman sekalian, usahakan dalam sholat menghadirkan kehusuan, konsentrasi. Husu ini wajib, namanya tumak nina, ketenangan dalam sholat. Dimulai dari tenangnya seseorang mengucapkan bacaan, gerakan, melakukan gerakan, jadi Allahu Akbar, dengan tenang. Lalu kemudian mulai dari membaca iftidah, dia menikmati bacaannya, nikmati kalimatnya, karena perhurupnya, kata ulama, apa yang diucapkan dalam sholat, dan pergerakannya, ada nilai pahalanya. Jadi pertama, usahakan awal waktu. Dan dari lima waktu sholat ini, usahakan lima waktu sholat semuanya tidak kehilangan, terutama subuh. Subuh itu terutama. Biar tidurnya begadang, bunyiin beker, taruh dekat kuping. Harus saya bangun. Jangan sampai kehilangan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh, khusus subuh disebutkan, berjamaah di masjid, dia akan dibawa naungan Allah sampai subuh besok. Tidak akan celaka, tidak akan diganggu orang, dan seterusnya. Tidak akan diganggu oleh syaitan. Akan dilindungi. Dalam hadis saya yang dikatakan, akan dilindungi dari selegar keburukan, termasuk syaitan. Yang kedua, tadi saya sudah bilang, bagaimana seseorang itu konsentrasi dan khusyuk. Yang ketiga, melakukan gerakan sholat secara khusus. Kita bahas masalah gerakan sholat, sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Jadi jangan sampai gerakan sholatnya salah.